Intro Seberapa kenalnya kamu dengan hewan satu ini? Apakah kamu melihatnya? Ini adalah hewan yang terkenal akan penyamarannya. Beberapa dari kita mungkin sering melihatnya di film maupun acara TV. Tapi tahukah kamu, jikalau invertebrata yang kita kenal dengan nama Gerita ini, memiliki berbagai kemampuan berdasarkan spesiesnya. Ada yang bisa berjalan, membawa barang, bersembunyi di bawah pasir, memiliki racun, hingga berkamuflase dengan nekukan sekitar. Sudah pasti. Kecerdasannya pun tidak main-main untuk tingkat hewan invertebrata, yang mampu menyaingi hewan vertebrata. Hewan dengan tiga jantung ini ternyata memiliki sistem sarap yang canggih, bahkan dianggap memiliki sembilan otak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih guys, klik tombol subscribe ya. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua. Oke guys. Gurita dengan kelas Cepalopoda, yang berarti satu kelas dengan cumi-cumi, sotong, hingga nautilus, masuk ke dalam Ordo Octopoda. Gurita memiliki hampir 300 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Yang terbesar merupakan gurita pasifik, dengan rata-rata panjang tubuh bisa mencapai 4 meter dengan berat 15 kilogram. Sedangkan yang terkecil, Octopus wolfi, dengan ukuran yang hanya 2,5 cm dengan berat kurang dari 1 gram. Ada juga gurita yang terkenal akan racunnya. Hewan dengan film Molusca ini memiliki badan yang lunak, dapat merubah bentuk badannya secara drastis. Sehingga gurita mampu bergerak dengan mudah, meskipun harus melalui celah yang sempit. Gurita juga termasuk invertebrata, namun masih memiliki bagian yang keras, yaitu mulutnya yang mirip dengan paru burung. Terbuat dari keratin layaknya kuku manusia, dan mampu memecahkan tempurung kepiting hingga mengunyah hiu. Gurita terkenal sebagai ahli penyamaran, juga ahli kabur. Kemampuan kamuflasenya yang mampu berbaur dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut berkat kulitnya yang sangat luar biasa. Kulit gurita terdiri dari 3 lapisan yang mengatur warna tubuhnya. Dalam kulitnya terdapat lapisan pertama yaitu koromatopor, berupa kantum pigment yang elastis, mampu membesar, mampu mengecil seperti balon, karena dikelilingi oleh otot radial, dengan menyimpan warna hitam, merah, dan kuning. Sedangkan pada lapisan keduanya, iridopor, yang mengandung protein yang disebut reflektin. Protein ini mampu memantulkan kembali gelombang cahaya yang masuk, sehingga mampu menghasilkan warna metalik biru atau hijau yang berkilauan pada sang gurita. Dan pada lapisan ketiga terdapat leukopor, berupa jaringan yang memantulkan cahaya ambien atau cahaya sekitar, yang mampu memproduksi warna putih. Dengan gabungan antara pantulan dari iridopor dan leukopor, jika penyusunan pola warna pada kromatopor, gurita mampu mengubah warna kulitnya. Satu lagi, selain warna dan pola warna apakah itu bergaris maupun berbintik, gurita mampu merubah tekstur kulitnya. Berkat struktur kulit terluar gurita yang disebut papilai, kulitnya memunculkan benjolan yang bisa naik dan turun, sehingga bisa menyesuaikan tekstur karang, batu koral, bahkan pasir. Dengan hanya 200 mili detik, gurita dengan sekejap langsung berbaur dengan keadaan sekitar. Lebih cepat dibandingkan bunglon yang membutuhkan waktu 20 detik. Alhasil, penyambaran yang sempurna bagi gurita untuk bertahan hidup. Alhasil, penyambaran yang sempurna bagi gurita untuk bertahan hidup. membuat keputusan. Lalu bagaimana bisa gurita dengan cepat mampu menyamar dengan lengkungan sekitarnya? Apakah dengan penglihatannya, sehingga secara akurat mampu menentukan perubahan warna tubuhnya? Diketahui gurita adalah hewan buta warna, sehingga ia hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Jadi bagaimana hewan dengan delapan lengan ini mampu secara akurat merubah warna dan tekstur tubuhnya secara tepat? Taukah kamu? Hal ini diketahui pada studi di tahun 2015. Ahli biologi evolusi Desmond Ramirez dan Todd Oakley dari Universitas California percaya bahwa kulit gurita sangat sensitif dengan cahaya, dengan adanya sel fotoreseptor pada kulitnya, yang cara kerjanya persis seperti pada retina mata. Sehingga beranggapan, gurita tidak hanya melihat dengan kedua bola matanya, tetapi juga melalui kulitnya. Ditambah lagi sebuah studi di tahun 2016, menurut tim peneliti yang merupakan ayah dan anak, Alexander Stubbs dari Universitas California, dengan dibantu oleh ayahnya, seorang astrofisikawan Harvard, Christopher Stubbs, Cepalopoda sebenarnya mendapat melihat warna, hanya saja berbeda dari hewan lainnya. Kuncinya adalah pupil yang tidak biasa, ada yang berbentuk U, berbentuk W, atau berbentuk halter. Ia memungkinkan cahaya masuk ke mata, melalui lensa dari berbagai arah, bukan hanya langsung ke retina. Memungkinkan mereka mendeteksi warna, dan meniru warna latar belakang lingkungan mereka. Yang hebatnya lagi, hal tersebut bisa ditanggulangi dengan sistem sarafnya. Terima kasih telah menonton! Gurita memiliki sistem saraf yang canggih. Terdapat hampir setengah miliar neuron yang tersebar. Sepertiganya berada di otak utama sang gurita, sisanya berada di delapan lengannya. Tiap lengannya memiliki neuron dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga dianggap otak kecil. Tali saraf ini dapat melakukan gerakan dan tindakan refleks yang komplek, tanpa harus ada masukan dari otak pusat, dan dapat bertindak secara independen, sehingga memungkinkan mereka bereaksi sangat cepat terhadap masukan sensorik berupa sentuhan dan rasa. Ajaibnya, meskipun lengan yang tersebut lepas atau terpotong, lengan yang lepas tadi masih bisa bergerak dengan sendirinya, hingga berjam-jam, dengan melakukan tindakan yang seperti kabur dari ancaman predator, maupun mengganggam mangsa. Oleh karena itu, sang gurita mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Belum lagi gurita seperti hewan cepalopoda lainnya, seperti cium-ciumi atau sotong, yang mampu mengeluarkan tinta dari tubuhnya. Diakini tinta ini mengandung racun, yang selain dapat mengganggu penglihatan predatornya, juga mengganggu penciuman dan respirasi. Dengan begitu sang gurita mampu kabur dari predatornya. Seperti yang telah kita ketahui, makhluk dengan kecerdasan tinggi ini, ternyata menyimpan rahasia besar dibalik kemampuan menyamarnya. Tidak menutupi bagaimana di masa depan mungkin kemampuan gurita ini diproyeksikan di kehidupan manusia. Bahkan sah makhluk laut ini pun dipercaya memiliki kemampuan menerawang. Dari satu makhluk laut ini, terbukti bahwa alam semesta masih menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Jadi, bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa memberikan kita semua pengetahuan yang baru dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton!